Halo teman-teman, berikut review untuk update tanggal 28 Oktober tahun 2020 Kita mulai dari update utamanya ya teman-teman, yaitu event Andromeda Jadi kemarin pas info update itu, aku bilang ini adalah event Zodiac ya teman-teman Tapi ternyata beda, aku ngira itu event Zodiac karena ada kata-kata God Life-nya teman-teman Jadi untuk event Andromeda ini adalah event harta 4 season ya teman-teman Jadi disini ada 4 musim, ada musim Spring, Summer, Autumn, dan Winter Nah untuk yang musim Spring, itu hadiahnya seperti ini ya teman-teman Jadi untuk hadiah yang lainnya itu sama teman-teman, setiap musimnya Yang beda cuma hadiah utamanya ya teman-teman Jadi ada Normal Buster, ada Hourglass, ini untuk cepetin Travel Baby ya teman-teman Juga ada hadiah-hadiah lainnya Dan untuk hadiahnya itu ada Summon Beige ya teman-teman Masing-masing musimnya itu ada total 8 Summon Beige Untuk Beige ini kalian bisa tukarkan di Rhythm ya teman-teman Jadi kalau misalnya kalian nggak dapet set-nya dari Gacha Kalian bisa kumpulkan Summon Beige-nya dan kalian tukarkan ke set Andromeda di event Rhythm-nya ya teman-teman Nah untuk masing-masing Season-nya itu ada Toten-nya ya teman-teman Dan untuk yang Winter Season itu hadiahnya seperti ini teman-teman Jadi ada setnya dan ada sayapnya ya teman-teman Jadi sayapnya ini bentuknya awan gitu Lalu untuk efeknya itu ada bintang-bintangnya teman-teman Ini bagus banget Lalu ada Toten-nya juga ya teman-teman seperti ini Jadi namanya Winter Toten Nah ketika kalian mendapatkan keempat Toten-nya Nah disini akan meningkat jadi 100% ya teman-teman Di Toten-sereward-nya Dan kalian bisa dapetin moon ini teman-teman Namanya Very Purple Cloud Moon-nya seperti ini bagus banget Jadi bentuknya hampir sama kayak sayapnya ya teman-teman Cuman ada pohon emasnya gitu Lalu untuk efeknya ini keren banget teman-teman Nah cara kerja dari event ini Kalian harus membeli Sunshine-nya ya teman-teman Jadi kalian butuh 5 Sunshine Untuk bisa membuka kotak yang di sebelah kanan itu teman-teman Nah berikut kalkulasi untuk perhitungan kompen dari event Andromeda ini ya teman-teman Untuk update yang kedua Itu ada di SailPack Rp 29.000 Ini murah banget ya teman-teman Karena dengan harga Rp 29.000 Kalian bisa dapetin 400 diamond Ditambah aksesoris berefek seperti ini ya teman-teman Update yang ketiga itu ada di SailPack Rp 75.000 Nah di SailPack ini Kalian bisa dapetin masing-masing 1 Sunshine Untuk 1 musim ya teman-teman Jadi total kalian bisa dapetin 4 Sunshine Lalu selain itu kalian bisa dapetin full set berefek seperti ini ya teman-teman Jadi temanya hitam Rambutnya seperti ini ya teman-teman Jadi ada tudungnya gitu Lalu ada atasannya seperti ini Nama setnya itu dark butt ya teman-teman Untuk efeknya sendiri itu cuma ada efek kerilip aja ya teman-teman Lalu untuk bajunya itu ada sedikit efek kelelawar gitu teman-teman Nah untuk bawahannya seperti ini Jadi dalam bentuk rock Kalian bisa lihat untuk efeknya sedikit aja ya teman-teman Lalu sepatnya seperti ini Jadi kiri dan kanan itu modelnya beda ya teman-teman Lalu ada kaos kakinya Juga ada sarung tangan panjang Seperti ini ya teman-teman Untuk update yang keempat Yaitu Total Span Nah Total Span kali ini Itu setnya seperti ini ya teman-teman Namanya Melody Cat Dan untuk setnya itu cute banget ya teman-teman Atasannya warna putih Bawahannya warna pink Lalu untuk efeknya sendiri itu efeknya ada musik ya teman-teman Jadi ada melodi gitu di sekitar bajunya Lalu untuk rambutnya seperti ini Warnanya pink juga Dan untuk ikatan dari rambutnya itu warna hitam ya teman-teman Lalu untuk efeknya cuma ada efek kelap-kelip aja Dan untuk sepatunya seperti ini Jadi dia pakai kaos kaki pink gitu ya teman-teman Lalu untuk aksesorisnya itu dalam bentuk tas ya teman-teman Tasnya bentuknya seperti aquarium Karena seperti ada air di dalamnya teman-teman Lalu untuk warnanya itu warna pelangi Dan efeknya itu seperti ada efek gelombung-gelombung gitu ya teman-teman Lalu selain itu kita juga bisa dapetin total 6 sunshine Yang bisa kita pakai untuk event andromeda ya teman-teman Lalu selain itu kita juga bisa dapetin 2 token lucky slot Total 70 elvising coin Sama total 13.300 kupon ya teman-teman Untuk update yang kelima yaitu event keluarga ya teman-teman Jadi ada penambahan fitur baru yaitu fitur keluarga Dan untuk fitur ini ada event dari tanggal 28 sampai tanggal 3 November Yang kingshipnya dapat top 150 players Bisa mendapatkan titel nama titelnya itu home together Nah ini kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkannya ya teman-teman Karena untuk misi keluarga itu gak bisa di refresh Jadi dipastikan untuk semua players itu misinya sama teman-teman Jadi gak bisa ditambah Dan kalian cukup menyelesaikan misinya aja setiap harinya Nah untuk keluarga ini kalian bisa lihat di profile ya teman-teman Lalu untuk cara invite-nya kalian bisa pilih seperti ini Atau kalian bisa ketik ID-nya ya teman-teman Kalau susah untuk mencari nama dari teman-teman yang mau kalian masukin jadi keluarganya kalian Nah misinya ada di bawah itu ya teman-teman Jadi sama kayak misi couple Kita dikasih 2 kesempatan untuk bermain bersama keluarga kita Nah ini misinya gak bisa ditambah teman-teman Jadi masing-masing player itu punya 2 misi Dan untuk 1 keluarga itu misinya sama ya teman-teman Nah dari misi ini kalian bisa dapetin item yang bisa dipakai untuk mal keluarga Dan bisa juga dapetin makanan yang bisa kalian give ke masing-masing keluarga kalian Dan kalian bisa dapetin kingship dari give itu ya teman-teman Nah cara untuk mendapatkan kingshipnya Kalian pilih teman yang mau kalian kasih makanan Lalu kalian give teman-teman Jadi ini aku give teman aku Ada yang give-nya 200 Sama ini aku give yang food Give-nya itu 100 Lalu aku dapetin kingship Total aku udah dapetin 900 kingship ya teman-teman Lalu ini ada mallnya juga ya teman-teman Jadi kita bisa dapetin baju dari fitur keluarga ini Tapi aku kurang tau ini bajunya bisa kita dapetin untuk diri kita sendiri Atau kita bisa give ke anggota keluarga kita Nanti aku akan bikin tutorialnya Kalau itemku sudah mencukupi ya teman-teman Nah untuk baju-bajunya ini Ini semua aku udah punya ya teman-teman Karena ini dari event-event yang udah lama Kecuali untuk baju yang paling atas Itu aku belum punya teman-teman Nah cara untuk menghapus keluarga Kalian tinggal klik avatar dari keluarga yang mau kalian hapus Lalu disitu ada pilihannya untuk delet ya teman-teman Lalu untuk total kingship yang sudah mencapai 12.000, 24.000, 36.000, 48.000, 60.000 Itu bisa dapetin frame untuk avatar kita ya teman-teman Jadi untuk foto profil kita Dan untuk frame-nya ini bagus banget ya teman-teman Nah cara untuk mengganti frame avatar itu kalian tinggal klik foto profilnya Lalu disitu ada pilihan frame yang bisa kalian ganti ya teman-teman Nah kalian tinggal pilih frame-nya lalu klik equip Untuk update yang ke-6 adanya perubahan di informasi pribadi kita ya teman-teman Jadi di profil kita Nah untuk latarnya itu sekarang udah beda ya teman-teman Latarnya jadi bagus banget karena warnanya transparan gitu Lalu untuk informasi pribadinya itu bisa kita hide ya teman-teman Jadi kita bisa lihat karakternya itu lebih luas Lalu untuk yang informasi couple Sekarang ada penambahan fitur untuk mount-nya ya teman-teman Jadi kita bisa pakai mount dengan couple kita itu di profil kita teman-teman Jadi ketika orang lain lihat profil kita dengan couple kita itu Kita sudah memakai mount-nya seperti ini Nah aku suka banget dengan fitur hide informasi pribadinya ya teman-teman Jadi kita bisa lihat karakter kita itu dengan lebih luasa Dan karakter orang lain juga ya teman-teman dengan lebih luasa Nah untuk yang cruise sekarang ada penambahan informasinya ya teman-teman Jadi kita bisa lihat berapa member sama rank-nya teman-teman Untuk yang gift ada perubahan di peletakan informasi gift-nya ya teman-teman Lalu untuk melihat keseluruhan informasinya Kita tinggal klik more gift Lalu disini dilihatin ya teman-teman Siapa yang baru-baru ini memberikan kita gift terbanyak Lalu buat kalian yang sebelumnya ada dekorasi profil Nah disini ketika kalian klik dekorasi Disitu ada pilihan ridemnya ya teman-teman Jadi kalian bisa ridem item dekorasi yang diberikan oleh AU2-nya teman-teman Lalu selain itu dari profil kita Kita bisa langsung melihat ke galeri ya teman-teman Untuk update yang ketujuh itu ada di ridem Nah disini yang tadi aku katakan Ketika kalian nggak bisa dapetin set Andromeda dari Gacha Kalian bisa tukarkan Summon Beige dengan set Andromeda ya teman-teman Nah untuk rambutnya warna pink cantik banget Dan ini untuk bajunya ya teman-teman Bajunya bagus banget Cuman sayang bajunya bukan baju fly Nah ini untuk sepatunya Sepatunya juga keren Jadi warnanya warna emas gitu Lalu selain itu kalian bisa tukerin dengan frame avatar Lalu dengan elf wishing coin ya teman-teman Cuma satu pieces Lalu untuk penukaran cabi whiskart Sekarang udah bisa ya teman-teman Disini aku rekam di saat sebelum empty tadi pagi Makanya disini aku belum bisa teman-teman Tapi sekarang kalian udah bisa tukerin cabi whiskartnya Lalu selain itu disini ada penukaran untuk magic pastry ya teman-teman Jadi kalian bisa tukerin magic pastry-nya Dengan frame avatar dan heirloom Yang bisa kalian pakai untuk mall keluarga ya teman-teman Untuk update yang kedelapan Itu ada di misi harapan tulus ya teman-teman Disini kalian bisa dapetin set gratis Namanya itu late summer Kalau kalian lihat set aku di awal tadi Itu adalah set dari event harapan tulus ini ya teman-teman Setnya cukup simple Tapi bagus banget Aku suka banget Nah cara untuk menyelesaikan misi ini Yang cabi kalian tinggal online selama 80 menit ya teman-teman Lalu untuk yang tini Disitu kalian bisa pilih 3 misi setiap harinya Nah disini misinya beda-beda ya teman-teman Jadi kayak aku harus tangkap elf 2 kali Share epi 2 kali Sama pakai small speaker 2 kali Nah disini aku gak akan pernah lewatin misinya ini ya teman-teman Jadi ketika nanti ada misi harapan tulus lagi Jadi aku bisa langsung ridem setnya teman-teman Jadi gak perlu nunggu sampai beberapa hari baru bisa ridem Untuk update yang ke sembilan Itu ada di trainee idol Nah di trainee idol ini ada penambahan fitur baru Yaitu route to idol Nah disini ada 3 chapter ya teman-teman Jadi dimulai dari China Jepang baru ke Korea Nah untuk yang China ini Kita harus menyelesaikan misinya Itu step by step ya teman-teman Dimulai dari kota Shenzhen Kita bisa melakukan 3 misi di kota Shenzhen Baru setelah 3 misi itu selesai Kota Guangzhou akan terbuka Dan kita bisa melakukan misi di kota Guangzhou Nah untuk misinya ini Kita akan harus menunggu 2 jam ya Nah itu kita bisa percepat dengan mobil 30 menit Itu hanya bayar pakai 200 kupon Dan menggunakan kereta api Itu 60 menit Dan membayar pakai 30 diamond Lalu untuk yang pakai kapal Itu 90 menit bayar pakai 50 diamond ya teman-teman Nah ini kita gak cuma bisa beli sekali Jadi kita bisa beli sebanyak apapun yang kita mau Jadi kalau misalnya kalian punya banyak kupon Kalian bisa mempercepat misinya ini teman-teman Nah ini aku percepat ya Jadi aku claim Lalu setelah itu aku misi lagi Nah untuk yang misi ini Itu kan ada rotinya ya teman-teman Namanya Idol Energy Cookie Nah ini kalian bisa kumpulin Dan nantinya kalian bisa tukerin ke beberapa item teman-teman Dan salah satunya itu adalah sayap Nah untuk misi ini itu biasanya minimal playnya itu 2 orang ya teman-teman Jadi kalian harus play sama teman kalian Nah disini kan ada 12 kota ya teman-teman Dan untuk 1 kota itu kita cuma bisa dapat 1 roti Jadi 12 kota kita cuma bisa dapat 12 roti Nah itu gak cukup kalau kita mau dapetin sayap dream plan ini ya teman-teman Jadi pastikan ketika teman kalian misi Kalian juga ikut ke misinya Jadi kalian bisa dapat rotinya teman-teman Jadi dari misi kalian sendiri Kalian bisa dapetin 12 roti Dan dari misi 1 orang teman kalian Kalian bisa dapetin 12 roti lagi Jadi total 24 roti Dan dari 1 orang lagi teman kalian Kalian bisa dapetin lagi 12 roti Dan total 36 roti Baru kalian bisa dapetin sayap ini teman-teman Jadi pastikan ketika teman kalian misi Kalian juga ikut ke misinya teman-teman Jadi kalian bisa dapetin roti dari misi teman kalian Lalu selain itu ada beberapa aksesoris yang lain ya teman-teman Yang kita bisa dapatkan Seperti ini ada ekornya Lalu untuk aksesoris boneka Seperti ini teman-teman Aku suka banget Karena aksesorisnya berefek teman-teman Dan efeknya itu kena ke kita juga Ini bagus banget untuk aksesoris little fairy Kembali ke adult training Ketika kalian klik adult swipe Disitu kalian bisa ridam setnya ya teman-teman Dan itu sesuai dengan perjalanan atau misi kalian Dan coin kalian itu juga harus memadai ya Dan untuk 9 kali perjalanan atau 9 kali misi Itu kalian bisa ridam sepatunya Untuk 18 kali misi kalian bisa ridam rambutnya Dan untuk 36 kali misi kalian bisa ridam setnya ya teman-teman Dan itu pas banget Dengan 12 kota ini itu 36 kali perjalanan Lalu sekarang untuk mall training Jadi lebih bagus ya teman-teman Karena ditunjukin semua untuk set-setnya Jadi kita bisa lihat untuk pasangan set-setnya itu yang mana aja Untuk update selanjutnya Itu ada mode baru ya teman-teman di dancehall Namanya mode spirit Update ini hampir mirip sama mode trail teman-teman Aku pilih yang easy ya teman-teman Karena aku kurang tahu juga sama mode baru yang kayak gini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati